Ada 3 skill yang harus kamu punya pada tahun 2023 ini, khususnya buat kamu yang disini profesional ataupun pebisnis. Apa aja 3 skill itu akan kita bahas di video kali ini. Hai, kembali lagi bersama saya Sean Andreas dari Upgraded.id, tempat belajar digital marketing dan digital teknologi untuk tingkatkan bisnismu. Jadi di video kali ini teman-teman kita akan belajar 3 skill ya, yang harus kamu punya pada tahun 2023 ini. Ini sebenarnya skill itu banyak banget teman-teman, panjang kali lebar yang harus kamu punya ya. Tapi kita akan bahas 3 skill yang prioritas lah ya, agar kamu bisa tahu dulu ingin mulai dari mana nih ya. Tanpa basa-basi lagi, boleh masuk ke layar laptop saya teman-teman. Jadi kita tahu sekarang yang pertama adalah digital marketing teman-teman. Jadi semenjak mungkin pandemi yang 2020 ya, banyak orang sadar nih bahwa penting banget untuk kita mendominasi khususnya di media digital. Yang kedua adalah skill copywriting dan storytelling teman-teman. Kenapa? Karena kita tahu sendiri, di digital teman-teman orang-orang itu berkomunikasi secara tertulis gitu kan. Beda orang-orang kalau misalkan berkomunikasi secara listen yang seperti ini, yang offline. Itu kan tentu cara berkomunikasinya juga berbeda. Yang ketiga adalah skill video editing teman-teman. Kenapa ini penting banget? Karena konten yang kita konsumsi sekarang kebanyakan bentuknya video. TikTok ada video, Instagram ada Instagram Reels, YouTube ada YouTube Short, Facebook juga bisa video, Twitter video, dan banyak banget media-media yang mewajibkan kita, mengharuskan kita untuk mengugah konten berupa video ya. Karena dari itu, ini 3 skill yang penting banget dan kita akan kupas satu persatu ya. Yang pertama digital marketing, jadi kenapa digital marketing penting? Karena kita tahu sendiri teman-teman, kalau misalkan kamu di sini profesional atau pebisnis, tentu kamu harus mempromosikan kampanye kamu ke tempat-tempat yang orang lihat gitu kan. Jangan sampai kamu promosi di tempat-tempat yang orang nggak lihat gitu kan. Nah, kita tahu sendiri teman-teman, ini saya kutip dari data reportal ya, pada bulan Februari 2002, pengguna internet ya, atau orang-orang itu rata-rata menghabiskan waktunya sepertiga harinya teman-teman, di internet teman-teman, di dunia maya gitu kan ya. Time spent using internet, 8 jam 36 menit teman-teman. Jadi bayangkan, kita hidup 1 hari 24 jam, 8 jamnya itu di internet teman-teman. Entah itu browsing, medsos, main game, streaming, atau apapun itu. Maka dari itu, pastikan kamu harus eksis di sana. Nah, kenapa? Karena target pasarmu mungkin mereka ada di sana gitu kan ya. Ya, mayoritas semua bisnis bisa ya, menggunakan digital marketing ya. Nah, dan kalau kita ngomong digital marketing itu luas ya teman-teman ya. Ini mungkin nggak semua ya, ada yang social media marketing, jadi gimana caranya kamu ngoptimalkan mungkin TikTok kamu, Instagram kamu, atau Facebook kamu untuk bisa menjangkau mereka. Ada yang advertising, jadi gimana caranya kamu beriklan di TikTok, Instagram, Youtube, Google, link-in mungkin Facebook untuk bisa menjangkau mereka. Ada yang chatbot ya, chatbot itu jadi kalau misalkan orang ngechat apa gitu kan, dengan kata kunci tertentu, itu mereka bisa jawab otomatis ya. Atau kamu bisa broadcast ke mereka, ya ada yang namanya CRM juga ya. Jadi gimana caranya kamu mengolah pembeli kamu, database kamu, ada yang namanya SEO, jadi gimana artikel kamu atau website kamu bisa muncul paling atas. Ada yang namanya marketplace ya, jadi marketplace ada banyak ya. Kalau misalkan kamu jualan jual marketplace. Nah, aspek digital marketing itu terbagi, luas banget teman-teman ya. Jadi apa aja sih yang harus kamu pelajari, kalau selanjutnya kamu bisa mulai belajar dari social media marketing sama advertising sih. Ini dua yang paling basic ya, yang paling mudah dipelajari, dan yang kepake banget ya. Jadi digital marketing memang luas ya. Tapi ada baiknya teman-teman, kamu harus mulai belajar dari sekarang ya. Sama CRM itu juga kepake banget. Kenapa? Karena kalau nggak belajar sekarang, ya mau belajar kapan teman-teman? Khusus. Apalagi sekarang kan, mumpung masih awal tahun 2023 gitu kan. Dan literasi tempat belajar sekarang kan ada banyak ya. Kamu bisa belajar melalui channel YouTube ini, atau belajar lewat kursus online, atau workshop, atau apapun itu. Bebas. Yang penting kamu harus mulai belajar dari sekarang dan menguasai skill ini. Dua, skill copywriting sama storytelling ini penting banget. Kenapa? Karena ya lagi-lagi, kan kita berkomunikasi secara tertulis gitu kan. Orang hanya lihat gambar dan tulisan. Jadi tulisan punya pengaruh yang sangat penting, khususnya untuk kamu yang ingin mengkomunikasikan gambarnya kamu. Nah, copywriting itu apa? Copywriting itu ya kalau definisi saya pribadi, kemampuan untuk mempengaruhi orang lain lewat sebuah tulisan. Sementara kalau storytelling itu kemampuan untuk bercerita, teman-teman. Nah, sebenarnya ini yang saya sampaikan juga storytelling itu kan. Kita menceritakan. Tapi, biasanya storytelling itu sama sekarang ya. Itu nggak hanya dipakai untuk bercerita aja, tapi untuk dipakai, kebanyakan dipakai untuk hal-hal yang bersifat komersial ya. Seperti kayak iklan ya, atau menjual sesuatu, konten ya, dan lain-lain. Ini kalau teman-teman masih bingung gitu kan, apa bedanya copywriting sama storytelling. Contohnya seperti ini. Ini kalau copywriting ya, kamu sudah kosis-kosisnya posting tapi nggak berujung closing, ya baru di sini kita kasih isinya, nggak apa-apa, semua orang juga mengalami masalah tersebut. Namun, ada baiknya kamu juga menganalisa nih, kira-kira apa yang salah dan apa yang harus diperbaiki. Sekarang coba bayangkan gimana kalau ada sebuah teknik yang dapat membantu kamu meningkatkan omset penjualan. Nah, yuk cari tahu jawabannya dengan cara klik link di bawah ini sekarang juga. Nah, ini misalkan contoh simple copywriting. Nah, storytelling bedanya apa? Storytelling bedanya seperti ini. Nah, storytelling itu ada ceritanya nih. Contohnya seperti ini. Jualan online itu susah, kata si Jennifer dengan hati tinggi. Masa? Susahnya di mana sih? Aku coba menenangkan hati Jennifer. Yaitu katanya, kalau mau jualan laris, harus kosis-kosis dan posting. Tapi mana buktinya? Aku sudah kosis-kosis dan 3 bulan, tapi hasilnya tetap nggak memuaskan tuh. Sambil tersenyum, aku mencoba melihat konten promosi yang dia buat. Astaga, ya jelas nggak menarik. Orang kamu belum pakai copywriting. Kataku sambil ketawa. Hah, copywriting apaan? Nah, oh, coba deh kamu kunjungi www.copywriting.com. Di sana ada info lengkap tentang copywriting. Nah, ini bedanya copywriting sama storytelling. Kalau storytelling itu fokus ke ceritanya. Tapi dalam cerita itu, kamu sebutkan nih, atau kamu jabarkan unsur-unsur yang kamu ingin sampaikan. Sementara kalau copywriting, itu kamu fokus ke tulisannya, teman-teman. Jadi, membuat tulisan yang persuasif. Nah, itu bedanya copywriting sama storytelling. Ya? Dan ini salah satu skill yang sangat-sangat kepakai banget. Kamu wajib kuasai skill ini, ya. Khususnya kalau kamu ingin mendominasi lewat digital marketing. Dan yang ketiga adalah skill video editing, teman-teman. Seperti yang kita tahu, membuat video itu ada tekniknya, teman-teman. Transisinya, mungkin pemilihan lagu, editannya. Terus kalau kata-kata yang mau disampaikan, itu dari copywritingnya. Tapi intinya adalah ini skill penting yang wajib kamu pelajari, teman-teman. Karena hampir semua video, ya. TikTok vertical video, YouTube-YouTube short, Iki-Iki Reels, Facebook juga sekarang ada Reels-nya, gitu kan. Dan bisa kamu upload berupa Reels. Maka dari itu ada baiknya kamu mulai pelajari skill video editing, ya. Dan untuk aplikasinya, ya, teman-teman. Video editing itu banyak, ya. Kalau kita sih, ya, kita pakai VN, CapCut, atau Adobe Premiere, ya. Itu juga bisa, ya. Jadi, ya, silakan disesuaikan, teman-teman, dengan kebutuhan video dan skill masing-masing. Tapi kalau mau yang simple, VN dan CapCut ini cukup membantu, teman-teman. Dan fitur-fiturnya juga mudah digunakan, ya. Jadi kamu nggak perlu belajar banyak hal. Tapi intinya adalah, dengan 3 skill ini, teman-teman, sepertinya kamu bisa mempromosikan bisnismu, ya, atau meningkatkan omset penjualan kamu menggunakan digital marketing dengan menguasai 3 skill ini, ya. Dan mungkin, teman-teman, itu aja, teman-teman, di video kali ini. Semoga bermanfaat. Pastikan juga kamu subscribe channel ini dan aktifkan loncengnya agar kamu nggak ketinggalan informasi-informasi lainnya seputar gimana sih caranya melakukan pemasaran di media sosial. Itu aja, teman-teman, dari saya. Sampai jumpa di video yang lain.